Pondok pesantren Tafid Putra Putri Darul Quran, Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Senin malam 9 September 2019 melaksanakan pengajian dan santunan anak yatim. Dalam acara tersebut, sebanyak 17 anak yatim diberikan santunan oleh panitia dan para dermawan. Para anak yatim terlihat gembira dan bahagia mendapatkan santunan tersebut. Menurut Kepala Desa Surotrunan, Haji Edi Surahman, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat desanya kepada para anak yatim. Kepala desa juga menghimbau kepada para warga untuk lebih peduli kepada para anak yatim bukan hanya pada bulan Muharram, namun juga pada hari-hari biasa. Acara diakhiri dengan tausia yang diisi oleh Kiai Haji Ahmed Soim L. Amin LCMH dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ngulumuddin Kesugihan Cilacap, yang merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cilacap. Dari Desa Surotrunan, Kecamatan Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih kerana menonton!